5, 4, 3, 2, 1 Tempatku belajar, tempatku bermain Memuji dan bimbang, Yesus Tuhanku di Batu Sekis Saling mengasihi, saling melayani Kami sangat senang menjari keluarga di Batu Sekis Shalom adik-adik semuanya Ketemu kembali dengan Kak Diana hari ini Wah hari ini sudah di penghujung bulan Oktober Di minggu terakhir bulan Oktober ini Adik-adik sudah belajar mengenai jalan siapa yang sempurna Iya betul sekali, jalan Tuhan itu sempurna Nah sebelum kita mulai ibadah hari ini Kak Diana mau ajak adik-adik main Sampai mau ikut main sama Kak Diana, angkat tangannya Wah Kak Diana lihat semuanya mau ikut main ya Nah hari ini Kak Diana mau ajak adik-adik bermain keseimbangan Nah alat-alat yang kita butuhkan ya Satu kantong plastik Lalu ada beras ya Adik-adik juga bisa mengganti beras ini dengan biji-bijian Nah adik-adik bisa minta bantuan papa dan mama Untuk menyiapkan semua bahan-bahan ini ya Nah yang pertama kita akan masukkan beras ini ke dalam kantong plastik Ya seperti ini ya Nah sudah ditelak semuanya berasnya ke dalam kantong plastik Lalu kita ikat yang rapi kantong plastiknya Supaya nanti berasnya tidak tumpah ya Nah supaya lebih cantik Kak Diana mau ikat nih Pakai pita yang berwarna biru Oke Nah sudah selesai Kak Diana singkirkan dulu ya meja nya ya Supaya Kak Diana bisa main bersama dengan adik-adik Nah setelah itu Sudah kita siapkan ini Kita letakkan di atas kepala Seperti ini ya Nah kita latih keseimbangan kita Nah dari sekarang ya Kak Diana akan mulai berjalan Latih keseimbangan Kak Diana Jangan sampai jatuh nih ya Ya kantong plastik isi beras ini ya Kita mulai dari sekarang ya Oke adik-adik di rumah sudah siap? Kita lomba ya Siapa yang berhasil melatih keseimbangannya Kita mulai sekarang Satu Dua Tiga Oh oh Agaknya jalan pelan-pelan Oh oh Kak Diana jalan pelan-pelan Jangan sampai jatuh Oh tidak Oh tidak Kak Diana akan balik arah Balik arah Aduh Pelan-pelan Pelan-pelan Jangan sampai jatuh Jangan sampai jatuh Jangan sampai jatuh Ah Kak Diana balik arah lagi Balik arah lagi Bagaimana dengan adik-adik? Apakah adik-adik berhasil melatih keseimbangannya di rumah? Jangan sampai Tantong beras yang ada di atas kepalanya jatuh ya Oke Kita hitung sampai sepuluh ya Siapa yang berhasil Di hitungan ke sepuluh Dialah pemenangnya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Oh oh Ternyata Hatok beras Kak Diana jatuh Adik-adik ternyata adalah pemenangnya Yeay Wah bagaimana permainan kita hari ini Menyenangkan bukan? Adik-adik bisa bermain bersama-sama di rumah dengan kakak, adik, papa atau mama Ya oke Kita mulai ibadahnya sekarang ya Yang sudah bermain tadi ya Kita mulai ya Sebelum mulai ibadah Kak Diana mau ajak adik-adik untuk berdoa ya Dipak tanganmu Tutup matamu Kita berdoa sekarang Ikuti Kak Diana berdoa ya Tuhan Yesus Terima kasih Untuk hari ini Kami mau Mulai Ibadah kami Berkati kami semua Tuhan Dengan nama Tuhan Yesus Kami berdoa Haleluya Amin Selamat beribadah semuanya Mari kita tinggikan nama Tuhan Haleluya Selamat beribadah semuanya 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 Terima kasih telah menonton! 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 Ikutin di rumah ya seperti kapibit. Iya, sangat menyenangkan melompat dengan cara yang berbeda bukan? Sebentar lagi kita akan mendengarkan kisah Alkitab tentang Gideon adik-adik. Gideon melompat. Lompat di jalan Tuhan yang sempurna. Shalom adik-adik. Yeay, kita ketemu lagi hari ini ya. Nah adik-adik, hari ini kita masih tetap belajar tentang jalan Tuhan yang sempurna. Wih, keren banget. Nah adik-adik, kadirman hari ini bawa sesuatu. Ini dia, wah nanti boleh tanya mama. Ini apa ya? Oh iya benar, ini apa? Yes, uang. Ini ada 20 ribu, ini ada 30 ribu. Sekarang kadirman nanya lebih banyakan 20 ribu atau 10 ribu. Yes, yang banyak pasti yang 20 ribu. Wah pagi untuk jajannya beli snek, wah bisa dapat banyak. Nah adik-adik, kadirman mau cerita tentang seseorang di jaman dahulu. Wah di jaman hakim-hakim. Nanti adik-adik bisa baca ya, minta bantuan papa mama bacain di kitab hakim-hakim 7 ayat 1 sampai 12. Kitab hakim-hakim 7 ayat 1 sampai 12. Ikat ya adik-adik ya, itu ada seorang yang bernama Yerubahal. Hah? Yerubahal? Pernah denger nggak? Coba tanya papa mama juga. Ayahnya asing ya namanya Yerubahal. Eh, tapi kalau kadirman sebut nama lainnya pasti kalian kenal. Siapa dia? Dia adalah Gideon. Wah Gideon, pak lawan yang luar biasa itu. Yes adik-adik, nah suatu hari ya dari waktu Gideon bangsa Israel dan bersama Gideon mau berperang melawan bangsa Midian dan bangsa Amalek. Dia punya pasukan 30 ribu. Wah seperti ini adik-adik ya, 30 ribu banyak. Tetapi jumlah itu lebih sedikit dari pasukan musuhnya. Ternyata pasukan bangsa Midian juga pasukan bangsa Amalek itu lebih banyak. Tapi waktu dia mau berperang biasa kan Gideon ini adik-adik tahu jalan Tuhan yang sempurna. Dia tanya Tuhan, Tuhan apa yang harus aku lakukan? Terus Tuhan bilang begini, Ini bangsa Israel kalau dengan 30 ribu pasukannya berperang, nanti kalau menang dia jadi sombong. Kalau sombong nanti bilang, wah ini karena kekuatan aku sebagai tentara yang luar biasa. Akhirnya apa? Tidak mengikuti jalan Tuhan. Terus Tuhan bilang begini sama Gideon. Gideon, itu dari 30 ribu pasukan yang ada pada kamu, ya tanyain siapa yang berani ikut berperang? Tapi kalau yang gak berani, yaudah suruh pulang. Pulang aja, pulang aja, pulang aja. Gitu adik-adik, suruh pulang. Tahu adik-adik berapa yang pulang? Dari 30 ribu, 20 ribu pulang. Wah banyak. Gideon lagi, Tuhan ini gimana nih? Cuman 10 ribu? Gak apa-apa kata Tuhan. Ini, tapi kata Tuhan gini, tapi tunggu dulu, belum tentu 10 ribu nih yang akan maju berperang. Hah? Jadi berapa dong Tuhan? Gini-gini, suruh mereka nih, kita pilih nih. Kita pilih lagi, ya. Nanti kamu pilih nih, ikuti. Ikuti apa kata Tuhan. Wah Gideon nurut. Wah adik-adik, Gideon ini luar biasa. Dia tahu jalan Tuhan itu adalah jalan yang sempurna. Dia tahu kalau ikuti apa yang Tuhan mau, pasti berhasil adik-adik. Nah, oleh sebab itu Gideon, oke deh Tuhan, nurut. Gimana dong Tuhan caranya? Nah, gini, yang 10 ribu itu suruh minum. Kita lihat, suruh minum Tuhan. Iya, cara milihnya cuman suruh minum Tuhan. Kan adik-adik ngemasuk akal sekali ya. Biasanya kan kalau orang pilih pasukan dilihat, mana yang gagah, mana yang tegap, mana yang kuat. Wah itu yang jadi pasukan, pasti ini yang berani. Ini cuman disuruh minum. Di mana? Di danau, di tempat yang ada airnya. Oke, lihat adik-adik. Terus Tuhan bilang begini, Gideon, coba lihat. Kalau yang minumnya kayak anjing ya, tangannya begitu, apa? Minumnya pakai lidah. Begitu adik-adik. Nah, yang itu suruh pulang. Tapi kalau yang minum diambil, ditaruh di tangan dia minum, sambil melihat sekelilingnya, nah, itu yang kamu pakai. Itu yang akan berperang bersama kamu. Melawan bangsa Amalek dan bangsa Midian. Wah, adik-adik. Wah, senang sekali Gideon. Yes, Tuhan. Aku ikut rencana Tuhan. Wow, keren ya adik-adik. Tapi tahu nggak adik-adik berapa? Lihat ya, dari 10 ribu disuruh minum, dilihat yang minum kayak anjing, yang seperti anjing minumnya nih. Apa? Tangannya berdua di tanah, terus dijilat-jilat begitu. Ternyata tersisa tinggal 300 orang saja. Yang minumnya pakai tangan, lalu sambil melihat sekelilingnya, ah Tuhan, 300. Tuh adik-adik, coba bayangkan, dengan 30 ribu, pasukan Gideon saja, itu masih terasa sedikit. Ini cuma 300. Tapi adik-adik, Gideon percaya, karena dia tahu jalan Tuhan, jalan yang sempurna. Bersama dengan Tuhan, pasti berhasil. Sekalipun itu tidak masuk akal. Ya adik-adik, terus akhirnya, adik-adik, Gideon bersama 300 pasukannya, siap-siap untuk berperang, melawan bangsa Midian dan Amalek. Tapi tahu nggak adik-adik, disuruh bawa apa? Wah, pasti kalau berperang itu, kita pikir bawa apa? Pudang! Bawa panah! Bawa apa lagi ya? Tombak! Ya tahu adik-adik, disuruh bawa apa? Suruh bawa buyung. Buyung itu tempat air adik-adik, kayak kendi gitu, tempat air. Terus bawa apa lagi? Sangka kalah, trompet. Wah, terus bawa apa lagi? Bawa obor. Haduh, kalau menurut manusia, kayaknya nggak mungkin. Tetapi adik-adik, jalan Tuhan itu jalan yang sempurna. Bersama dengan Tuhan, pasti berhasil. Dan benar saja adik-adik, karena Gideon mengikuti jalan Tuhan yang sempurna, pasukan Gideon berhasil mengalahkan bangsa Midian dan Amalek. Jalan siapa adik-adik yang sempurna? Yes, jalan Tuhan yang sempurna. Wow, sungguh cerita yang luar biasa bukan? Ini adalah salah satu cerita favorit Kak Pipit adik-adik. Gideon sudah menyiapkan pasukan yang begitu banyak, tetapi Tuhan katakan kurangi. Jadi Gideon hanya membawa pasukan yang sedikit. Tetapi apa yang terjadi? Yes, Gideon tetap menang, walaupun dengan jumlah pasukan yang sedikit. Karena Gideon takat sama Tuhan. Gideon berjalan di jalan Tuhan yang sempurna. Jalan siapa yang sempurna? Yes, jalan Tuhan yang sempurna. Walaupun melompat dengan cara yang berbeda menyenangkan, tetapi melompat di jalan Tuhan yang sempurna itu lebih baik adik-adik. Apakah adik-adik mengerti? Oke, yang mengerti katakan, aku mengerti. Apakah adik-adik mengerti? Jalan Tuhan yang sempurna. Halo teman-teman, nama saya Kathleen, dan mengetahukan Kak Pipit. Hari ini Kathleen mau menyampaikan ayat hafalan. Dimulai dari 2 Samuel 22, ayat 31. Adapun Allah, jalannya sempurna. Gideon baca sekali lagi ya. 2 Samuel 22, ayat 31. Adapun Allah, jalannya sempurna. Sampai jumpa di ibadah minggu depannya. Dan jangan lupa, ikut skit auto. Tuhan memberkati. Dadah. Oke adik-adik, Kak Diana mau ajak adik-adik untuk bermain kembali. Siapa yang mau main sama Kak Diana? Angkat tangannya. Oke, kita main sama-sama ya. Kak Diana mau ajak adik-adik bermain tebak, nama hewan. Sambil kita mengikuti gelangannya. Ya, yang pertama hewan apakah yang telinganya panjang dan dia bisa melompat. Ya, betul sekali. Kelinci. Wah adik-adik berhasil menjawab. Kalau begitu Kak Diana ajak adik-adik untuk mengikuti gerakan kelinci. Ya, melompat seperti kelinci. Kita mulai dari sekarang ya. Tangannya diangkat ke atas seperti ini. Kita buat telinga kelinci ya. Lalu kita melompat seperti kelinci. Kita mulai dari hitungan ketiga. Satu, dua, tiga. Lompat, jump, jump. Seperti gerakan kelinci, jump, 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 jump. Ya, terima kasih ya dikati ini. Pertanyaan yang kedua. Hewan apakah yang mempunyai kantong diri? Dan dia melompatkan anaknya di kantong tersebut. Iya, betul sekali. Kang Guru. Nah, siapa yang bisa mengikuti Kak Diana? Melompat seperti Kang Guru. Ya, kita melompat seperti Kang Guru ya. Siap-siap ya. Oke, tangannya buat seperti ini. Ya, di depan ya. Siap. Di hitungan ketiga ya. Satu, dua, tiga. Melompat seperti Kang Guru. Jump, 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 jump. Oke, pertanyaan ketiga. Pertanyaan terakhir. Hewan apa? Ya, namanya hijau. Dia suka makan daun. Dia juga bisa melompat. Iya, betul sekali. Belalang. Sekarang kita akan mengikuti gerakan belalang ketika dia melompat. Ya, tangannya dibuat ke belalang seperti ini. Kita melompat bersama-sama ya. Oke, siap ya. Satu, dua, tiga. Jump, 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 jump. Wah, akhirnya permainan kita berhasil. Aduh, Kak Diana sampai keringat kita nih. Bagaimana dengan adik-adik? Menemangkan ya. Nah, sekarang ibadah kita sudah berakhir. Ya, jangan lupa adik-adik. Jalan siapa yang sempurna? Jalan Tuhan itu sempurna. Kita akan berdoa bersama-sama ya. Oke, ikuti Kak Diana berdoa ya. Lalu, lihat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan Yesus, tolong kami, anggar kami, lalu ingat jalanmu Tuhan. Karena jalan Tuhan adalah sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Hallelujah. Amin. Oke, adik-adik. Terima kasih. Jangan lupa untuk ikut Kids Altar. Adik-adik bisa dapatkan informasinya di Instagram WTC Kids. Oke, sampai jumpa minggu depan dengan tema yang berbeda. Bye, see you. God bless you. Kami sangat senang menjari keluarga di waktu sekitku. Terima kasih. Terima kasih.